Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang semangat, kurang kompak, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Umumna Muhammadin Wa ala abihi wa salli'i Amin Yang terhormati Pertama-tama Mari nakutkan menjadikan puja dan puji syukur Kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan Sembahan rahmat dan hidayahnya Kepada kita semua Sehingga dapat berkumpul Di tempat yang insya Allah Menyobat Selamat cerita salam Tak lupa pula kita cerahkan Keharifaan dunia kita Nabi besar Muhammad SAW Yang telah Tidak di zaman Kejirapan hingga zaman Teman-teman Yang membahas Menyobat Adalah Saudara sumber dari yang namanya Humar Yang sama-sama diharamkan dalam Islam Kenapa? Ya tentu saja Karena Islam menjaga kita Dari hal-hal yang memberi Kudohat Seperti yang Allah katakan dalam firman A'udhu billahi minasyaiton yang rajim Bismillahirrohmanirrohim Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik Dan mengharapkan bagi mereka segala yang buruk Quran Surah Al-Wa'roh ayat 157 Banyak dampak narkoba yang buruk Seperti Perubahan berlaku Dan menghalalkan kesehatan Menurut 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 Jumlah pengguna narkoba Semakin harisnya besar Terut Menurut 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 Jawa Jawa tulang punggung bangsa Dan tanpa narkoba anda langsung Dalam sebuah hal yang dijelaskan bahwa Hakikat pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok Ketika pemuda hari ini Sudah kehilangan akan kesadaran Akan status dan peranannya Maka apakah pemuda seperti itu Yang akan memimpin negara dengan sejuta kekayaan alamnya ini Sedangkan dalam kehidupan sejarah kebangsaan Indonesia Peranannya di mana sini dalam Sebagai inteleksual muda yang tidak bisa dikatakan Mereka selalu jadi pelopor, penggagat, dan penggerak Dengan setiap upaya perubahan semenjak kita berbeda Mereka juga yang menorekan kemerdekaan Di bumi yang bergerak dan berhasil sejutaan Tetapi keadaan pemuda pada zaman kemerdekaan Justru malah bertolak belakang Dengan keadaan pemuda di zaman keberuntungan kemerdekaan Pemuda sekarang ini Menurut mempentingkan kepentingan pribadi Dan kesantikan, kemajukan, serta tidak mempergulikan kepentingan orang lain Apalagi kepentingan negara-negara Sebagian besar dari mereka Tergila-gila dengan narkoba Mereka tidak terguli dengan nasib bangsa Mereka hanya mempertamakan nafsu mereka Padahal narkoba akan membawa mereka ke dalam jurang keselengsaraan Untuk itu, saya ingatkan kepada teman-teman Saya ingatkan kepada narkoba Katakan tidak, tidak, dan tidak pada narkoba Mertikan bahwa kita remaja Indonesia Adalah remaja yang tidak tergantung dengan narkoba Melainkan remaja yang cerdas Yang siap membawa Indonesia menjadi narkoba Sudah saatnya Kita membantu mengatasi beribu masalah yang dihadapi bangsa-dewaksa ini Terutama Masalah banyaknya remaja yang terjerus ke dalam narkoba Dan membawa kehencuran Teman-teman Yang dirahmati Allah Menghindari narkoba Bukan menyakit bangsa Tetapi Jadi Bersambung Dan Amat Tuhan Terdiri dan anggar Coba balik Betapa sakitnya hati mereka Jika tahu Anak yang mereka banggapkan Terjerus ke dalam narkoba Dan bahkan terbunuh Dalam narkoba Inikah yang salah ketemu Timbalas jasa mereka Inikah yang salah Khususnya hargai mereka Sadarlah Bahwa Membahagiakan orang tua Adalah perbuatan yang Selamat dunia Untuk itu Wahai para penunda Wahai para pencahid Penelus bangsa Tingkatkan iman dan Takwa agar diri Diliasi akhlak yang mulia Jauhi narkoba Untuk kita Keluarga dan bangsa Kita Dan sebelum saya Menanggiri pedagang saya hari ini Saya minta untuk teman-teman Berdiri tanpa menanggiri Kata teman-teman Ikuti kata Kata ketidak pada narkoba Lebih semangat Kata ketidak pada narkoba Kata ketidak pada narkoba Kata ketidak pada narkoba 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 No Narkoba No Prestasi Yes Prestasi Yes Terima kasih Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Salah hilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh